Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? Bersama Miss Nida, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris Materi pembelajaran kelas 5 Hari ini kita akan mempelajari unit 12 It's cloudy Oke kids, now open your book page 52 Anak-anak, sekarang kalian buka ya buku LKS Bahasa Inggris kalian, halaman 52 Anak-anak, pada materi pembelajaran hari ini Kita akan mempelajari kinds of season and kinds of weather Macam-macam musim dan macam-macam cuaca Apa saja kosa katanya? Disimak penjelasan dari Miss ya Text 1 Listen to your teacher and repeat every word you hear Dengarkan gurumu dan ulangi setiap kata yang kamu dengar Kinds of season Macam-macam musim Rainy season Musim hujan Dry season Musim kemarau Winter Musim dingin Summer Musim panas Autumn Musim gugur Spring Musim semi Kinds of weather Macam-macam cuaca Hot Cuaca panas Cold Cuaca dingin Windy Cuaca berangin Cloudy Cuaca berawan Foggy Cuaca berkabut Sunny Cuaca cerah Humid Cuaca lembab Snowy Cuaca bersalju Stormy Badai Anak-anak, untuk tugas yang pertama Open your book page 53 Buka bukumu halaman 53 Text 2 Text 2 Listen and cross the correct pictures Dengarkan dan silanglah gambar yang benar Number 1 Number 1 Sunny 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 Number 2 Humid Humid Number 3 Winter Winter Number 4 Winter Spring Spring Number 5 Foggy 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 Anak-anak, untuk selanjutnya, open your book page 54 and 55. Buka bukumu halaman 54 dan 55 Text 6 Text 6 Text 6 Read the text Anak-anak, pada text 6 sudah ada sebuah bacaan. Miss akan membacakannya lalu mengartikannya satu persatu. Kalian simak secara seksama ya. Rainy season Musim hujan My name is Hari Nama saya adalah Hari I am a student at Diamond Elementary School Saya adalah seorang murid di SD Permata Today I go to school by wearing my raincoat Hari ini saya pergi ke sekolah dengan menggunakan jas hujan It rains heavily Karena hujan lebat It's rainy season Ini musim hujan No wonder it rains everyday Tidak heran hujan turun setiap hari People wear their raincoat to go outside Orang-orang memakai jas hujan untuk pergi keluar Some of them use an umbrella to do their activity outside Beberapa dari mereka menggunakan payung untuk beraktivitas di luar Because of the rain The route is wet It makes the route slippery Karena hujan Jalanan menjadi basah Dan membuat jalanan menjadi licin That's why People have to be careful When they ride their bicycle or motorcycle on the route Oleh karena itu Masyarakat harus berhati-hati saat mengendarai sepeda atau motor di jalan raya Anak-anak untuk tugas yang kedua masih di halaman 55 Text 7 Text 7 Answer the questions according to the text Jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks Berdasarkan bacaan pada teks 6 Number 1 Who is the boy in the teks? Siapa anak laki-laki pada bacaan tersebut? Number 2 Does he wear his raincoat to school today? Apakah dia menggunakan jas hujan untuk pergi ke sekolah hari ini? Number 3 Why does it rain every day? Mengapa hujan turun setiap hari? Number 4 What do the people use besides the raincoat to do their activity outside? Apa yang digunakan orang-orang selain jas hujan untuk melakukan aktivitas di luar? Number 5 Why do the people have to be careful to ride their bikes on the road? Mengapa masyarakat harus berhati-hati dalam mengendarai sepedanya di jalan raya? Anak-anak untuk tugas yang ketiga tugas yang terakhir masih di halaman 55 Text 8 Text 8 Text 8 Do like the example Kerjakan seperti contoh Nah, anak-anak untuk mengerjakan text 8 Caranya kalian harus mengerjakan sesuai dengan contoh yang ada di buku kalian Kalian harus membuat sebuah kalimat seperti contoh Nah, pada contoh yang ada di buku ada sebuah gambar cuaca dingin Kalimat yang harus kalian tulis yaitu It is so cold now Nah, untuk nomor 1 dan seterusnya Kalian membuat kalimat It is so...now Titik-titiknya kalian isi nama cuaca yang sesuai dengan masing-masing gambar pada setiap nomor Nah, anak-anak itu dia tugas kalian hari ini ya Selamat mengerjakan tugasmu Tetap semangat Good luck See you soon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh